Hai guys, balik lagi bersama Fasaragi, Youtube Meribu Tanaka yang paling kece dan paling rempong sejak, Katraya. Wow, paling ampuh, paling kece. Iya dong. Oke, anggap aja rempong dan kece ya, Mon. Nah guys, hari ini gue bareng sama Monchita Pangemanan. Yeay. Nah, si Monchita ini adalah seorang expertise di bidang keuangan. Ya, coba lo kenalin dong, say hi. Oke, hi guys. Nama saya Monchita Wintun Pangemanan. Saya Financial Planner dan juga Investment Specialist. Yeay, keren banget ya. Investment Specialist dan Financial Planner. Jadi, laki lo tuh seneng ya, jadi keuangannya diaturin gitu ya. Sama-sama ngatur ya. Sama-sama ngatur. Oke, hari ini kita akan gosip tentang keuangan rumah tangga. Ini banyak banget menjadi permasalahan gitu ya. Betul. Dan menjadi namanya keuangan yang nggak pernah cukup gitu, Mon. Betul. Nah, kita sekarang mau ngosipin keuangan-keuangan rumah tangga orang. Nah, jadi nih, Fa ya. Kita kan kalau hidup tuh kan kita kerja kan pengennya kan punya keuangan yang sehat. Nah, keuangan yang sehat itu apa sih? Setidaknya kita punya kecukupan finansial untuk waktu yang saat ini. Dan juga waktu yang akan datang. Nah, jadi untuk hal yang simple dulu deh yang bisa kita lakukan. Yang pertama, Financial Check Up. Jadi nggak cuma check up kesehatan. Betul. Sekarang kita harus financial check up. Caranya gimana? Simple by tulis pengeluaran dan pemasukan kamu setiap bulannya. Jadi pakai buku kecil aja gitu, Mon. Pakai buku kecil bisa. Pakai aplikasi di handphone juga. Sekarang kayaknya udah banyak. Ya, benar-benar. Aplikasi di handphone. Oke. Jadi kita bisa catat setiap pengeluaran kita. Nah, begitu di akhir bulan kita lihat nih kondisinya. Pemasukan sama pengeluaran lebih besar mana. Kalau masih lebih besar pemasukan, berarti next selanjutnya adalah kita cek apakah kita punya tabungan yang cukup. Nah, tabungan yang cukup itu apa sih? Yang pertama dulu yang paling perlu adalah dana darurat. Teman-teman mungkin semua udah pada tau ya? Nggak sih, gue nggak tau. Nggak tau ya? Ya, oke nih. Dana darurat itu, Fa, at least lu tuh 3 bulan pengeluaran sampai 6 atau 9 bulan pengeluaran bulannya. Oke. Jadi dana darurat yang lu maksud adalah gue tangkep. Jadi maksudnya gue punya pengeluaran gitu kan ya. Misalnya pengeluaran gue sejuta. Nah, at least si tabungan gue punya 3 juta, 6 juta, atau 9 juta gitu. 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan. Tergantung mungkin single, punya suami, atau punya anak gitu ya. Nah, itu total pengeluaran lu sama keluarga lu itu sebulan berapa? Oke. Itu kaliin 3 sampai 6 bulan. Bukan total pemasukan ya? Total pengeluaran? Bukan. Total pengeluaran aja. Nah, itu lu taruh di instrumen investasi yang sifatnya liquid. Seperti apa? Ribet ya. Instrumen? Iya, iya, iya. Apa tadi? Instrumen? Investasi? Investasi? Investasi yang sifatnya liquid. Oh my god. Estet manis sekali. Liquid. Liquid itu maksudnya ya mudah dicairkan. Karena kan itu sifatnya dana darurat. Jadi kalau sewaktu-waktu lu perlu, lu bisa ambil. Nah, instrumennya... Bukan tabungan biasa di rekening aja gitu, mon. Duit kita. Misalnya pengeluaran lu tadi sebulan misalnya sejuta. Misalnya gue karena punya anak, kalau misalnya gue punya anak berapa kali berapa bulan? Kali 3 sampai 6 bulan lah at least. Oh, oke. Misalnya 6 bulan ya. Nah, karena gue punya anak mungkin gue harus punya 6 bulan. Nah, 6 bulan misalnya kali sejuta tadi 6 juta. 6 juta itu gue masukin ke rekeningan berbeda. Atau gue belikan sesuatu. Misalnya kan sekarang banyak ada emas. Atau ada deposito atau gimana menurut lo. Nah, kalau misalnya untuk dana darurat sebaiknya lo taruh di tempat yang gampang lo cairin sewaktu-waktu lo perlu. Ya, contohnya kayak tabungan atau deposito. Atau lo bisa taruh di reksadana pasar uang. Yang mana uangnya itu nggak akan berfluktuasi ya. Karena kan lo taruh untuk jangka pendek. Jadi tadi ya bisa deposito, reksadana, terus kemudian juga... Tapi reksadananya yang pasar uang ya. Oh, pasar uang. Oh, beda ya pasarnya ya. Iya, kalau misalnya reksadana pasar uang itu isinya kayak deposito atau obligasi di bawah setahun. Oke. Dan kalau reksadana pasar uang itu lo mudah untuk cairkan. Oke. Jadi kalau kayak emas, batangan, logam mulia gitu menurut lo gimana? Nah, kalau misalnya itu nanti itu untuk unsur investasi ya. Jadi kalau misalnya dana darurat lo tuh udah cukup, 3-6 bulan pengeluaran. Baru lo cek berapa sisanya yang bisa lo investasikan. Kemudian investasi itu ya adalah hirarki keuangan yang paling belakang. Dalam arti apa? Kalau kamu punya pemasukan dan pengeluarannya udah lebih banyak pemasukannya. Terus kamu udah punya dana darurat. Baru kamu bisa alokasikan untuk investasi. Oke. Nah, sebenarnya sih secara rasio ya. Sebenarnya lo harus investasi 30% kalau bisa. Kalau bisa. Dari penghasilan. Dari penghasilan. Oke. Kalau bisa lebih banyak ya lebih bagus ya. Oke. Tetapi ya minimal kalau bisa 30% dari penghasilan. Oke. Jadi ibu-ibu di luar sana. Jadi intinya adalah ketika lo punya penghasilan gitu ya. Terus kalau memang udah sehat nih. Tadi Simbo Cita udah bilang. Kita harus check up keuangan kita. Financial check up kita. Kalau memang sudah lebih daripada lebih besar pengeluar. Lebih besar pemaksukan daripada pengeluaran. At least lo kan gak nombok ya. Nah. Berarti udah sehat tuh Mon. Udah sehat. Kalau udah gak sampai nombok. Gak sampai ngutang. Akhir bulan. Kemak sendiri. Ya lo ngaku. Kemak sendiri. Ketemen gitu ya. Mah. Pinjem duit dong. Atau WhatsApp ke temen. Pinjem duit dong. Beli susu. Gue mau besok nanti gajian atau segala macem gitu. Kalau udah sampai gak nombok. Berarti keuangan lo at least sehat. Sehat. Udah mulai sehat. Udah mulai sehat. Tapi kemudian. Apakah lo punya dana darurat atau enggak. Setelah sehat. Steps berikutnya dana darurat. Betul. Itu wajib banget ya. Wajib banget. Nah kalau lo single itu 3 bulan. Kalau lo keluarga 6 bulan. Kalau lo punya anak bisa lebih. Lebih besar lagi. Bisa let'snya 9 bulan atau 12 bulan. Semakin banyak semakin bagus ya. Semakin bagus. Tapi ini hanya perkiraan belaka ya Mon ya. Lebih dari 12 bulan boleh di investasikan. Kalau investasi itu bentuknya apa Mon? Nah kalau investasi ini tergantung ya. Tergantung dari jangka waktu kalian mau invest. Jadi sebenarnya kita dulu kebutuhannya nih. Mon aku butuh investasi buat 5 sampai 7 tahun. Atau aku butuh investasi buat 10 sampai 15 tahun. Jadi kita bedain dulu nih. Emang jangkanya harus panjang-panjang gitu Mon? Ya sebaiknya sih untuk panjang-panjang ya. Misalnya kayak untuk pendidikan anak. Misalnya anak lova kan masih kecil. Ini gue mau preparation buat nanti dia SMA sama kuliah dia dari sekarang. Nah atau nggak misalnya kalau misalnya aku mau nikah misalnya 3 tahun lagi gitu. Jadi lo harus lihat tuh kebutuhannya apa dan tentuin jangka waktunya berapa lama. Nah kalau untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun itu cenderung jangka waktu menengah. Sebaiknya kita taruh di instrumen yang sifatnya profil resikonya tuh moderate. Moderate tuh dalam arti returnnya tuh lebih tinggi daripada deposito. Tetapi juga dia memang punya resiko yang sedikit lebih tinggi ya. Jadi nggak terlalu high risk. Betul. Tapi bunganya lebih gede daripada deposito. Contohnya misalnya kayak obligasi pemerintah. Yang gampangnya gimana pun? Lo tinggal datang ke bank kah? Tinggal lo minta jelasin atau gimana? Sebenarnya sekarang tuh banyak banget ya yang jualan obligasi gitu. Atau di reksadana pendapatan tetap. Itu lo bisa ke bank tanya ini produk obligasi lagi di launching pemerintah apa? Kemudian reksadana pendapatan tetap yang dijual di bank itu apa? Tapi kalau misalnya lo nggak mau repot-repot, lo sekarang bisa pakai handphone. Jadi lo cukup download satu aplikasi. Misalnya lo pilih gitu. Ada perusahaan sekuritas, satu broker apa. Lo tinggal download dan disitu lo bisa beli kapan aja lo mau. Oke. Nah untuk teman-teman ibu-ibu luar sana yang bingung juga sama kayak gue. Tinggal di add aja Instagramnya. Add Moncita. Dok WT ya. Karena bingung gitu kan ya. Lo minta lo hire Moncita as freelancer keuangan rumah tangga lo. Boleh, boleh. Atau mungkin micro perusahaan lo gitu kan ya yang masih bingung bisa hire Moncita gitu kan dia. Kalau orang investasi di mobil tuh salah banget atau salah aja? Jadi bener Mon, bener Mon. Karena teman gue gajinya ya nggak kecil. Ya cukup gede lah ya. Tapi dia tuh pol-polan gitu. Beli mobil mewah, beli motor, sport gitu. Menurut lo gimana? Ya kalau misalnya untuk kendaraan kita tahu ya. Dia punya harga itu turun. Ini aku kasih, aku kemarin niat yang untuk motor ya cicilan. Itu motor harganya 14 juta. Dia DP itu sekitar 2,2 dengan cicilan 1,5 selama 11 bulan. Kalau gue hitung-hitung total DP sama cicilan itu jadi 19 juta dalam 11 bulan. Ya artis dia udah naik 5 juta ya Mon? Ya itu dalam 11 bulan itu jadi total bar nya tuh dari 14 jadi 19. Jadi artis lo beli motor itu 19 juta? Iya. Nah kemudian begitu di bulan ke-11 harganya motornya kan turun. Berangga 14 juta. Betul. Jadi kalau misalnya untuk kendaraan pun juga kalian harus sesuaikan dengan penghasilan itu penting banget ya. Banyak banget sekarang yang gajinya misalnya UMR tapi beli motornya motor baru. Bener, bener. Kemudian dia bayar DP nya 500 ribu, nyicilnya juga 500 ribu per bulan sampai berapa tahun. Mungkin kalian lihat itu oh murah dan terjangkau. Tapi kalau kalian kaliin gitu total yang kalian bayar itu bunganya berdouble-double. Betul. Coba itu. Itu yang motor itu 30-an persen loh. Dalam 11 bulan. Yang mana ketika lo lunas motor lo, harga motor lo juga udah anjlok gitu ya. Ibu rumah tangga gajian cuma dari suami Mon. Misalnya gajian akhir bulan. Tanggal 25 deh. Andaikan gajian tanggal 25. Begitu pemasukan masuk yang pertama kali lo harus lakuin itu apa? Nah, begitu pemasukan masuk yang pertama kita harus lakukan adalah bayar kebutuhan hidup ya. Misalnya kayak listrik, terus bayar cicilan yang memang lo harus bayar. Itu semua lo sisihkan dulu. Misalnya kalau kalian ngontrak ya bayar kos-kosan, bayar kontrakan. Betul. Kalau misalnya kalian ngicil rumah, bayar cicilan rumah. Betul. Cicilan motor, cicilan mobil gitu. Misalnya biaya-biaya asuransi gitu. Pokoknya benar-benar kebutuhan utama. Bayar BPJS mungkin penting banget. Wajib banget. Iya wajib gitu ya. Pokoknya hal-hal yang utama banget ya. Iya. Gitu kayak listrik, air, telepon lah segala macem. Terus kebutuhan bulanan ya nggak? Baru harus di keep lagi uang buat satu bulan ke depan. Nah oke. Benar-benar. Biaya pusat, transportasi. Jadi pokoknya yang pertama tadi yang kebutuhan wajib. Yang lo harus mau nggak mau keluarin. Kemudian setelah itu dipostin lagi dana kebutuhan bulanan. Buat makan, sayur, mayur, daging, beras, susu anak, popok, minyak telur. Nah itu di situ ya Monia. Ini mah-mah banget ya. Iya. Baru sisanya. Baru sisanya taruh di tabungan buat dana darurat. Kalau dana daruratnya udah terpenuhi, baru lo intas. Oke. Cara nabung kalau cuma suami yang kerja dan istri IRT, Kak. Ibu rumah tangga ya. Dan belum punya rumah, gaji 5 jutaan. Penting nggak sih asuransi pendidikan buat anak? Selama ini cuma investasi dalam bentuk emas. Sebenarnya efeknya rugi apa nggak sih? Gimana mendisiplinkan diri buat nabung? So guys, segitu dulu video dari kita. Tadi udah tanya jawab ya Monia. Kalau kalian tetap ada pertanyaan yang banyak lagi silahkan tinggal komen di bawah. Nanti gue sama Moncita akan ada bikin part berikutnya gitu ya. Kita bahas tentang investasi, lebih dalam lagi, bahas kasus kalian atau gimana. Kalau kalian mau coba silahkan tinggal komen di bawah. Bisa juga di DM gue di Instagram maupun DM langsung ke Moncita. Tadi udah ada Instagramnya atau gue taruh di atas atau di bawah di layar ya. Kalian bisa cek dan follow punya-nya Moncita gitu ya. Sampai ketemu di video Elva sama Moncita. Sampai ekspertis selanjutnya. Jangan lupa di like ya. Di like sekarang. Di komen juga di subscribe. Plus di share ke semua ibu-ibu rempong di dunia ini. Supaya mereka juga teredukasi pimpin bareng-bareng kita ya. Oke guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Bye. Bye.